Pemirsa pelantikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong baru-baru ini menandai awal tugas penting bagi para wakil rakyat. Acara tersebut dihadiri PJ Gubernur yang diwakili Sekda Papua Barat Daya, Rahman yang menyampaikan harapan besar terhadap kinerja para anggota Dewan yang baru dilantik. Dalam sambutannya Rahman menggaris bawahi, pentingnya kolaborasi antara DPRD dan Kepala Daerah serta pemangku kepentingan lainnya. Menurutnya, sinergi ini sangat krusial untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sorong. Ia berharap dapat bekerjasama dan membangun komunikasi yang baik dengan semua pihak. Lebih lanjut, Rahman menekankan tantangan yang dihadapi daerah ini sangat beragam. Karena itu, DPRD diharapkan dapat merumuskan kebijakan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penguatan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran juga menjadi fokus utama agar program-program pembangunan dapat berjalan dengan efektif. Berhantikan hari ini merupakan Allah bagi saudara-saudari melaksanakan tugas sebagai wakil hakiat. Untuk itu, saya berharap agar saudara-saudari dapat bekerjasama dengan Kepala Daerah dan stakeholder lainnya untuk tercapai kesiapan masyarakat. Anggota DPRD Kabupaten Sorong adalah milik seluruh wakisan masyarakat Kabupaten Sorong. Perbedaan kepentingan, pertentangan, dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu yang lalu hendak lalu buruk dalam satu cita-cita, yaitu sesengah mungkin mewujudkan kebersamaan di Kabupaten Sorong. Melantikan bukan hanya sekedar seremonial, melainkan merupakan momentum untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan visi misi daerah. Diharapkan dengan adanya DPRD yang baru, Kabupaten Sorong dapat melangkah lebih maju menuju kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh warganya.